Bagaimana sih respon masyarakat di luar sana Ketika mendengar motor dengan suara Kopling kering seperti ini Dan apakah mereka memperkirakan Kalau harga motor ini adalah seharga 200 jutaan Nah ini adalah dry clutch Dia muter Nah suaranya bakal kencang ketika kita Tahan kopling saat idle Lihat ya Pasang rapat bar Ini kayaknya gak berada ke peragatan di Oli nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar? Nah semoga semua teman-teman yang menyaksikan Dalam kondisi sehat selalu Dan diberikan hal yang terbaik oleh Allah SWT Nah ketemu lagi dengan gue Joe Arenji Motorsport di Youtube Channel yang Insya Allah teman-teman tungguin setiap harinya nih Arenji TV Nah kali ini Di Arenji Motorsport 3 yang ada di Kemang Gudongnya Mogue-Mogue Premium Kita baru kedatangan nih Satu unit motor yang ada di belakang gue Yaitu Ducati SF Tunggu dulu Ini bukan SF yang biasanya kita upload Di Instagram Arenji Motorsport Yaitu SF848 Ini adalah Ducati SF1098 Nah buat Ducati SF1098 ini sendiri Pertama kali masuk di Indonesia Pada tahun 2009 Dimasukkan oleh ATPM-nya yaitu PT Supermoto Dimana motor ini dilengkapi dengan mesin 1099 cc Menghasilkan tenaga 155 HP Dua silinder L-twin Nah boleh dibilang untuk sebuah ukuran motor Naked ataupun street fighter Tenaga 155 HP Merupakan sebuah tenaga yang sangat besar Dan salah satu faktor yang menyumbangkan Power output yang begitu besarnya Pastinya salah satunya adalah penggunaan Sistem kopling Yang bernama dry clutch Ataupun kopling kering Nah kalau teman-teman ingat sejenak Mungkin sebagian motor yang digunakan pada MotoGP Menggunakan sistem dry clutch Yang pasti beberapa kelebihan dari sistem dry clutch Yang diadopsi dari motor ini adalah yang pertama Sistem dry clutch meringankan kinerja mesin Yang pasti tenaga yang dihasilkan dari mesin itu sendiri Untuk disalurkan ke ban belakang pastinya lebih bertenaga Itulah sebabnya kenapa motor-motor yang butuh akselerasi cepat Yang butuh performa cepat biasanya menggunakan sistem dry clutch Dan yang kedua Biasanya oli pada sistem kopling yang menggunakan dry clutch Kualitas olinya lebih bagus Karena kenapa? Karena tidak ada residu dari hasil gesekan antar pad kopling Tapi sekarang makin kesini Jadi penggunaan sistem dry clutch itu sendiri Semakin dikurangi Dikarenakan salah satunya adalah polusi suara Jadi di Eropa sendiri Untuk mengurangi polusi suara Akhirnya beberapa tipe varian kendaraan Mulai diubah menggunakan sistem wet clutch Ataupun kopling basah Dan gue sendiri dan beberapa anak motor Pastinya masih mengidolakan Ataupun menggidam-gidamkan suara dry clutch Dimana ketika idle suaranya pasti sangat oke Nah sekilas info buat teman-teman semua Bahwa motor ini waktu keluar harganya sekitar 400 juta rupiah Dan per 2021 saat ini Kurang lebih harga pasarannya dikisaran 250 juta rupiah Nah hal yang menarik yang mau kita lakukan hari ini adalah Kita bakal coba melakukan social experiment Dimana emblem Ducati akan kita tutup Bagaimana sih respon masyarakat di luar sana Ketika mendengar motor dengan suara kopling kering seperti ini Dan apakah mereka memperkirakan Kalau harga motor ini adalah seharga 200 jutaan Coba kita lihat ponen seperti apa Pastinya menarik Pokoknya stay tune dan cek di shot bro Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman semua motor sudah dikeluarin kita sudah siap-siap So kalau teman-teman mau lihat penampilan gue Kita ngaca dulu dari mobil Nah ada GoPro Dan ini SF1098-nya So beberapa label Ducati-nya sudah kita tutup Satu Dua Tiga Dan Kita coba denger suaranya Nah ini adalah dry clutch Dia muter Nah suaranya bakal kenceng ketika kita tahan kopling saat idle Lihat ya Nah ketika kita tarik Suaranya agar Oke Kita bakal jalan Ditemenin sama Aldi dan Adel Oke Nah gue juga pakai sedang teman-teman Biar lebih menjiwai Terima kasih pak Kita dari Aranji Motosport Kemang tadi So ini jalan Bangka Raya Nah kalau pas masuk kopling suaranya sexy nih Dan ternyata pakai jaket gojek Panasnya luar biasa bro Jadi teman-teman yang sering mesen gojek Diladenin sama abangnya Harus banyak terima kasih tuh Gila dibalik Enaknya kita di rumah nunggu makanan Mereka keringetan buat kita loh bro Oke lanjut ya Mereka keringetan buat kita Wow selamat menikmati 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 yang penting selamat menikmati 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 dengan hadiah selamat menikmati pokoknya sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati